Ini ibu kamu sekarang harus bicara, kamu bisa bicara, ibu paksa kamu untuk bicara. Ibu nanam, eh ngelukis, tadi ngelukis pohon, ini pohon kehidupan. Adi, ini pohon kehidupan, ibu ngelukis hanya sedikit, tadi dilanjutkan oleh temenmu Anfield, jadilah pohon kehidupan. Nah, Adi yang ibu ingin ibu sampaikan, kamu punya banyak di dalam, apa namanya, di dalam ininya tadi? Pikiranmu, kamu harus sampaikan ke ibu, apa pikiranmu? Kami semua, kenapa ibu sengaja ngelukis pohon? Kamu ingin kami semua tidak merusak bumi, kan? Kamu sekarang ibu minta bicara, enggak pakai alat, kamu bicara Adi. Kamu bicara Kamu bicara Bisa kamu bicara Kamu langsung di sini Adi, kamu bisa bicara Sayang R Kamu bisa bicara Sayang 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 Datuk Sayang Kamu ngapain Sayang Dek, tidak pakai tulis sayang, kamu bisa bicara Hati-hati-hati-hati. Hati-hati-hati. 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 Kesana bisa agak miring. Agak miring. Sini, ini enggak apa-apa. Sini, oke. Ibu, mohon maaf. Saya mau berbicara dengan Ibu sebelumnya. Ibu, apa namanya, saya harap sudah mengetahui tentang CRPD. Bahasanya anak tuli itu... Haru tidak memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa untuk berbicara. Tadi saya sangat kaget ketika Ibu memberikan pernyataan. Ya, mohon maaf, apakah saya salah? Enggak, 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 enggak. Jadi perkenalkan, nama saya Stefan. Pagilannya Stefan. Ya, saya dari Gerkatin, dari Stan di sana. Dan saya ingin menyampaikan. Bahasanya bahasa icara itu penting bagi kami. Bahasa icara itu adalah seperti mata bagi kami. Soal gimana? Mungkin seperti alat bantu dengar. Nah, kalau andai-andai alat bantu dengar, itu akan namanya menenggisah mendengarkan suara. Tapi kalau suaranya tidak jelas, itu tidak akan bisa terdengar juga. Bahasanya itu perlu mengetahui. Namanya siapa dia? Stefano. 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 Stefano ya betul. Stefan, jadi Stefan, kamu bisa lihat aku. Jadi Stefan, Ibu tidak, Ibu tidak ngurangi bahasa icara. Tapi Stefan, kamu tahu, Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ingin Ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak, yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi, karena itu, kenapa Ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. mulut, mulut, mata, telinga. Jadi, Ibu tidak melarang menggunakan bahasa isarat. Tapi, kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik lagi. saya belajar ini dari Mbak Angki. Mbak Angki, dulu pada waktu, berapa tahun lalu, waktu Ibu awal jadi wali kota, ketemu dengan Mbak Angki. Saat itu Mbak Angki, bicaranya tidak jelas, seperti sekarang. Tapi sekarang, karena dilatih terus oleh Mbak Angki, sekarang bicaranya sangat jelas. Mengerti ya, Stefan? Ibu mau menambahkan sebentar. Jadi, kemampuan bicara anak raktuli itu bermacam-macam. Jadi, ada yang memang, dia tulis dari sejak kecil, ada yang memang, apa namanya, dia tidak, apa, tulis dari sejak kecil, seperti Mbak Angki, dan kemampuan bahasa isaratnya juga beragam-beragam. Ada yang bisa bahasa isarat, ada yang tidak bisa berbahasa isarat. Jadi, itu yang harus dihargai. Plus, bahasa isarat itu bisa, apa namanya, memberikan pemahaman juga kepada orang tuli. Kalau anda kata orang tuli, contohnya, contohnya ada juru bahasa isarat nih. Orang tuli bisa melihat, juru bahasa isarat, dengan jelas, ketika, apa namanya, situasi acara seperti ini, itu adalah sebuah akses juga untuk kami. Jadi, hanya ingin. Aku setuju itu. Aku sangat setuju itu. Tapi, tapi, Stephen, Ibu sangat setuju sekali. Tapi, saya berharap, kita harus mencoba. Setuju? Tunggu. 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 Terima kasih.